Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus IPAR Presiden Jokowi Anwar Usman dituding sebagai penyebab MK tak diawasi secara permanen sejak 2020. Tudingan ini disampaikan oleh salah satu pelapor dugaan pelanggaran etik Anwar Usman, Ziko Leonardo Jagardo Siman Juntak dalam sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan MK pada Jumat 3 November 2023 hari ini. Dalam pernyataannya, Ziko mengaku mendapat laporan bahwa delapan hakim lain setuju untuk membentuk MK-MK permanen yang diketuai oleh Jimli Asidik. Namun, Anwar Usman disebut-sebut enggan menyetujui hal tersebut dan diduga tidak mau mengumumkan MK-MK permanen. Menurut informasi yang saya dapat dan sudah saya tulis di laporan, sebenarnya hakim-hakim itu, kedelapan hakim yang lain itu sudah setuju untuk membentuk MK-MK permanen dengan ketuanya adalah Prof. Jimli. Tapi yang tidak menyetujui adalah Pak Ketua MK Anwar Usman sehingga sekalipun sudah diketok palu, sudah disetuju Prof. Jimli, Pak Anwar Usman tidak mau mengumumkan MK-MK permanen. Alasannya karena beliau tidak suka dengan Prof. Jimli kah? atau karena beliau tidak mau diawasikan sih tidak tahu. Menurut laporan Ziko, informasi tersebut diperoleh dari mantan hakim konstitusi Aswanto yang dicopot oleh DPR pada tahun lalu. Selain itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga disebut sudah sejak lama mendesak supaya MK-MK dibentuk secara permanen. Terima kasih telah menonton!